Pemohon yang berkekuatan hukum tetap Keputusan tingkat pertama banding dan kasasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat Bukan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa nofum ke-1 sampai dengan nofum ke-10 Yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau nofum oleh penasihat hukum Pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau nofum Sesuai dengan pasal 263 KUHA Yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali Dan sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan tersebut Selanjutnya kami akan menanggapi memori peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali Mengenai kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai berikut Satu, bahwa Judek Faksi pada tingkat pertama telah menganggap Memori banding yang diajukan oleh terdakwa Sakatatal bin Bagja melalui surat kuasa hukumnya Telah mendaftarkan memori banding tersebut Namun pengadilan tinggi Bandung telah mengabaikan Dengan menganggap Sakatatal bin Bagja tidak pernah mengajukan memori banding Sehingga Judek Juris pada tingkat kasasi hanya sekedar menilai dan mendasari urayan dakwaan penuntut umum Tanpa ada bantahan yaitu kontra memori banding dari Sakatatal bin Bagja dan memori kasasi yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai pertimbangan hakim pengadilan tinggi Jawa Barat Nomor 50 Garing Pitsus Anak Garing 2016 Garing PT Bandung Tanggal 2 November 2016 pada halaman 32 Bahwa walaupun penasihat hukum anak telah mengajukan permintaan banding Akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding penuntut umum Sampai perkara ini diputus pada tingkat banding Maka menurut pendapat kami bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi Bukan merupakan kehilafan hakim Atau suatu kekeliruan karena telah berkesesuaian dengan amanah pasal 237 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 atau KUHA Dua, bahwa Judek Juris atau Majelis Hakim tingkat kasasi Sungguh-sungguh keliru dalam menerapkan hukum Khususnya terhadap pasal 340 KUHP Junto pasal 338 KUHP Yang diterapkan pada anak Sakatatal Bin Bagja Khususnya Jaksa penuntut umum pada perkara Akuho tidak cermat dan keliru Dalam mengkualifikasi dan mengkonstantitir perbuatan Sakatatal Bin Bagja Dengan norma hukum pasal 340 KUHP Junto pasal 338 KUHP Sehingga tidak ada satupun alat bukti petunjuk yang dapat membuktikan adanya peran dari terdakwa anak Sakatatal Bin Bagja Sehingga surat dakwaan Jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Jika Sakatatal Bin Bagja ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana Bahwa tanggapan kami alasan pemohon tidak berdasar menurut hukum Karena dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Cerbon nomor 16 Garing Pitsus Anak Garing 2016 Garing PN Cerbon Junto pasal putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50 Garing Pitsus Anak Garing 2016 Garing PT Bandung Junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607 K Garing Pitsus Garing 2016 Telah mempertimbangkan dan menguraikan secara lengkap peranan anak Sakatatal Bin Bagja Sehingga anak Sakatatal Bin Bagja terbukti telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana Maka alasan pemohon peninjuan kembali tersebut tidak termasuk kekhilapan Hakim atau suatu kekeliruan untuk memutus perkara tersebut Tiga, bahwa berdasarkan fakta hukum judek faksi dan judek juri serta jaksa penuntut umum Tidak mengupayakan diversi pada sistem peradilan pidana anak Sakatatal Bin Bagja Dengan alasan dari pemohon peninjuan kembali yang terdapat dalam poin 4, 5, 6, 8 pada halaman 19-20 dalam memori peninjuan kembali Bahwa tanggapan kami berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 menyatakan Pada ayat 1, pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi Dan ayat 2, diversi sebagaimana dimaksud, ayat 1, saya ulangi, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A. Diancam dengan penjara di bawah 7 tahun dan B. Bukan pengulangan tindak pidana Maka berdasarkan fakta hukum bahwa anak Sakatatal Bin Bagja melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 340 KWP Atau pasal 338 KWP dimana ancaman hukuman pidana penjara pasal 340 KWP Yaitu pidana mati atau pidana penjara sumur hidup atau paling lama 20 tahun Sedangkan pasal 338 KWP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun Maka menurut pendapat kami, karena perbuatan anak Sakatatal Bin Bagja yang melanggar pasal 340 KWP Yang ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun Sehingga dalam perkara anak Sakatatal tersebut tidak diwajibkan untuk diupayakan diversi Bahwa terhadap keberatan atau alasan pemohon peninjauan kembali pada poin 9 sampai dengan 16 Pada halaman 21 sampai halaman 28 dan pada poin 20 sampai 23 Pada halaman 31 sampai 32 Serta pada kesimpulan dari pemohon peninjauan kembali pada poin 2 pada halaman 33 Menurut pendapat kami tidak benar Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim Perbuatan anak Sakatatal melakukan pemukulan terhadap anak Muhammad Rizky Rudiana Merupakan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pelaku-pelaku lainnya Dalam rangka melumpuhkan anak Muhammad Rizky Rudiana Sehingga atas persamaan kehendak tersebut Tujuan perbuatan pelaku lainnya untuk menghilangkan nyawa anak Muhammad Rizky Rudiana tercapai Padahal anak Sakatatal juga masih memiliki kesempatan berpikir dengan tenang Akibat dari perbuatannya dan anak Sakatatal juga masih memiliki waktu Atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut Dengan tidak ikut mengejar anak korban Muhammad Rizky dan anak korban Vina Ke jembatan flyover di Talun Kabupaten Cirebot Namun ternyata kesempatan dan atau waktu yang dimiliki oleh anak Sakatatal tersebut Tidak dipergunakan anak Sakatatal Sebagaimana secara jelas dan lengkap Telah terbukti dan termuat di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 16 Garing Pitsus Anak Garing 2016 Garing PN Cirebon Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 50 Garing Pitsus Anak Garing 2016 Garing PT Bandung Junto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2607K Garing Pitsus Garing 2016 Dalam pertimbangannya telah menguraikan secara lengkap dan berkesesuaian Mengenai perbuatan anak Sakatatal Bersama-sama dengan saksi Eko Ramadhani alias Koplak bin Kasim Saksi Eko Sandi alias Tiwul bin Murad Saksi Jaya alias Kliwon bin Sabdul Saksi Sudirman bin Suratno Saksi Suprianto Suprianto maksud kami alias Kasdul Saksi Hadi Sabutra alias Bolan Saksi Rifaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika bin Asepus Nadi Atau terdakwa lainnya dalam perkara terpisah Saudara Andi, Saudara Dhani dan Saudara Pegi alias Perong Dalam kurung DPO Berikut motif yang dipermasalahkan pemohon Tidak relevan Karena bukan merupakan unsur delik di dalam pasal 340 KWP dimaksud Sebagaimana Jen Remeling di dalam buku hukum pidananya menyatakan Menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik Sehingga alasan pemohon peninjauan kembali tidak benar Dan tidak termasuk kehilapan hakim Atau bukan merupakan suatu kekeliruan Dalam memutus perkara tersebut Dilanjutkan rekan saya Terima kasih Tapi akan lanjutkan Bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon peninjauan kembali Secara umum karena fakta yang disampaikan oleh pemohon Hanya bersifat asumsi dan hanya diperoleh dari pemberitaan media Bahwa seluruh isi memori dari pemohon peninjauan kembali Bukanlah merupakan keadaan baru Atau bukti baru Atau nofum Dan alasan-alasan terkait kehilapan Atau kekeliruan hakim Dalam memutus perkara anak sakatata bin bagja Bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan maupun diterima Sehingga sejauhnya Alasan-alasan dari penesat hukum Peninjauan kembali tersebut Haruslah disesampingkan Karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya Peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHAB Kami lanjutkan Berdasarkan urayan tersebut di atas Maka kami mohon agar Ketua Makamah Agung Republik Indonesia Melalui majlis hakim yang memeriksa peninjauan kembali Memutuskan sebagai berikut Satu, menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasehat hukum pemohon Atas nama terpidana Sakatata bin bagja Dua, menguatkan putusan pengadilan negeri Cirebon nomor 16 Garis miring Pitsus Anak Garis miring 2016 Garis miring PN Cirebon Junto, putusan pengadilan tinggi Jawa Barat nomor 50 Garis miring Pitsus Anak Garis miring 2016 Garis miring PT Bandung Junto, putusan makamah agung RI nomor 2607K Garis miring Pitsus Garis miring 2016 Demikianlah jawaban dan tanggapan memori peninjauan ini Kami buat dengan harapan Kiranya Majlis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkenan mengabulkannya Ditandatangani Jaksa Penuntut Umum Terima kasih Majlis Hakim Yang Mulia Terima kasih 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 Terima kasih